Selamat malam, malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena jika dilihat tiga hari ini rasanya malam ini saya tidak bisa berdiri disini. Sudah dua hari ini saya tidak masuk ke kantor, kemarin sempat masuk setengah hari tetapi hari ini satu hari saya tidak ke kantor oleh karena tadi malam saya demam kemudian tadi pagi atau dari tadi malam atau beberapa hari ini amandel saya kumat lalu kemudian menyebabkan saya sukar untuk telan dan juga sukar untuk tidur satu malam. Dan kemudian tadi siang saya minta kepada istri saya tolong antar saya ke rumah sakit, ke dokter dan akhirnya dibawa saya. Oleh karena tanggal tua yang penting ke puskesmas sudah cukup ya jadi saya pergi ke puskesmas dan puskesmas disana ternyata berbeda dengan bayangan saya yang zaman-zaman dulu ya. Sekarang dokternya melayani dengan baik dan segala sesuatu sangat baik bahkan harganya hanya lima ribu rupiah pak. Luar biasa saya sekaligus mau promosi. Tapi yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik ya oleh karena saya pikir sampai tadi siang wah sulit ini saya untuk berdiri disini. Tapi kita puji Tuhan untuk kali ini. Beberapa bulan yang lalu juga ketika kami akan ambil bagian di Anjas Moro ini pada waktu acara sertifikasi juga saya sakit sudah saudara. Saya enggak tahu tiap kali datang ke Anjas Moro tahun ini selalu sakit ya. Mungkin karena datang ke Anjas Moro ketegangan itu tinggi sudah saudara. Enggak boleh salah kalau datang disini ya. Namun demikian satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Bahwa akhir-akhir ini atau menjelang kedatangan Tuhan maka gereja adalah sasaran setan. Selain di dunia luar sana tetapi gerejalah menjadi sasaran utama di mana kalau boleh seluruh umat Tuhan itu keluar dari gereja ini. Saudara-saudara yang senang membaca sejarah gereja Advent. Maka pada waktu awal pergerakan gereja ini ada seorang pintar. Seorang dokter yang berpengaruh yang membuat banyak hal yang istimewa di dalam gereja ini. Dokter itu bernama John Harvey Kellogg. Pada waktu dia memimpin institusi di Battle Creek sangat maju, sangat luar biasa. Tetapi dengan roh arogansi yang ada padanya dia akhirnya memulai ajaran baru dan menyimpang. Dan memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap gereja. Bukan hanya orang-orang biasa tetapi banyak orang dari pimpinan gereja, toko-toko gereja di awal keluar mengikuti dia. Walaupun kita tahu bahwa institusi itu akhirnya terbakar dan walaupun beberapa kali John Harvey Kellogg berusaha untuk mendirikan, membuat lebih baik tapi tidak sebaik yang sebelumnya. Tetapi walaupun demikian banyak orang mengikuti dia. Namun apa yang terjadi dengan John Harvey Kellogg dan kelompoknya Nyonya Waid katakan itu baru alfa. Dan nanti ada omega. Dan omega itu lebih berat daripada yang alfa. Dan omega itu sementara terjadi saat ini. Tahukah saudara gereja kita benar-benar hari ini sangat digoncang. Banyak orang tidak percaya dengan gereja. Bukan orang sembarangan. Toko-toko gereja. Orang-orang yang lama berada di gereja ini memilih lebih baik saya tinggalkan gereja. Karena saya tidak melihat lagi ada kebenaran di gereja ini. Baru-baru ada sebuah berita. Di Kalifornia ada seorang pendeta Advent. Ditaruh di surat kabar. Dituduh melakukan pemerkosaan. Dan diancam hukuman yang berat. Seorang pendeta Advent. Tahun yang lalu di Manado ada satu peristiwa yang luar biasa. Dimana ada seorang kepala sekolah Advent. Kepala sekolah Advent. Bukan kepala sekolah dari lain. Kepala sekolah Advent. Dibunuh dengan cara sadis oleh sama-sama anggota gereja Advent. Mereka pukul. Kemudian mereka ikat dia. Kemudian mereka bawa di satu pantai. Kemudian mereka tenggelamkan di sana. Dan sampai hari ini tidak ditemukan jenazahnya. Orang Advent. Korban Advent yang melakukan ini juga Advent. Dimana-mana hari ini. Sudara akan melihat peristiwa-peristiwa yang seakan-akan menggambarkan Adventnya ini sedang buruk-buruknya. Itu sebabnya mulai dari awal tahun ini kami memulai sebuah seri. Yang kalau boleh kami adakan di setiap gereja. Kenapa saya tidak memilih untuk mengumpulkan semua. Karena untuk mengumpulkan semua. Kadang-kadang orang tidak mau kalau lama. Tapi kalau datang di gereja-gereja. Kita lebih dekat. Dan kita boleh mengambil waktu lebih banyak untuk berdoa. Sebentar di akhir dari pelajaran ini. Saya ingin kita mengambil waktu banyak untuk berdoa. Dan saya sudah mulai lebih dulu di Jemaat Tanjung Anom. Dan kami lakukan itu satu minggu. Saya sebenarnya menawarkan di Anjas Moro satu minggu. Tetapi sulit katanya kalau Anjas Moro satu minggu. Jadi saya buat paket yang lebih hemat ya. Jadi Sabat, Jumat, kemudian Rabu, Jumat, Sabat pagi, kemudian Sabat sore. Empat kalilah cukup. Di tandas mereka bilang, wah susah kalau Rabu malam. Jadi dibuat lagi lebih hemat. Dibuat Jumat malam, kemudian Sabat pagi sampai sore. Di Kupang Gunung, saya mau lebih panjang mereka bilang, tidak mampu, cuma cukup satu Sabat. Kami buat lagi lebih kecil. Intinya adalah, saya mau supaya setiap anggota tahu bahwa saudara dan saya berada di era yang berat. Tetapi, saudara sementara berada di kapal yang benar. Amin. Di gereja yang sementara menuju kepada kedatangan Tuhan. Walaupun demikian, di kapal ini banyak orang yang tidak benar. Jika semua benar, jika semua benar, saya mau katakan, kita bukan lagi di dunia ini. Kita sudah ada di sorga. Bukan? Selama ada di dunia ini, kita tetap akan bertemu dengan orang-orang yang tidak benar. Yesus menemui banyak orang yang tidak benar pada waktu dia berada di dunia ini. Sedangkan di sorga yang suci pun terdapat pernah atau disitulah dimulai ketidakbenaran. Jadi, saya harus kasih argumentasi ini, karena orang seringkali mengatakan dengan kalimat yang sangat-sangat kasar, boleh saya katakan. Kerja, Advent, saat ini telah menjadi babel. Dari mana dasar, saudara atau mereka-mereka ini memberikan label babel. Nah, mulai malam ini, saya ingin memulai sebuah pelajaran. Baik. Umat pilihan yang terbuang. Moga-moga saudara tidak tertidur. Kita akan, satu jam kita akan berbicara ini. Baik. Umat pilihan. Jadi, sejak dulu Alkitab selalu menyatakan bahwa Allah selalu memilih individu atau kelompok yang akan menjalankan misi keselamatan. Dari antara banyak orang, maka kita tahu cerita di dalam kejadian pasal 6, saat bumi ini semakin berdosa. Dan dari sekian banyak orang, Tuhan memilih satu nama dan satu keluarga. Yaitu keluarga Nuh. Kejadian pasal 6, ayat 8 katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya tidak mau jelaskan terperinci ini. Tetapi, saudara-saudara, beberapa komentator mengatakan, pada waktu itu, ada 10 juta orang di bumi ini sebelum terjadi airbah. Cukup banyak ya. 10 juta. Di Surabaya, penduduknya 3 juta. Berarti hampir 3 kali lipat lebih dari Surabaya. Dan dari 10 juta, hanya Nuh yang dikasihi. Dan selama 120 tahun, lamanya, Nuh membawa pekabaran, tetapi nampaknya, dia tidak bisa membawa banyak orang. Tapi setidaknya, Nuh menjalankan misinya dengan baik. Keluarganya dia dapat selamatkan. Lalu setelah Nuh, maka datang pada generasi Abraham. Oh, ada banyak orang setelah zaman atau pada waktu zaman Abraham. Di keluarga Abraham sendiri, setidaknya ada papanya Tera, ada Nahor, kemudian ada Haran, ayah dari Lot. Tapi dari nama-nama keluarga ini, papa, tiga anak laki-laki, Allah memilih satu, Abraham. Bukan karena Abraham lebih baik. Karena di dalam Alkitab, menceritakan Abraham juga melakukan beberapa kesalahan. Tetapi, Abraham, betul-betul membuktikan, bahwa pilihan Allah itu tidak keliru. Dan dia menjadi, umat pilihan Allah yang menjalankan misi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian, kita tahu bahwa setidaknya, Abrahamlah yang menolong, supaya Lot selamat. Setidaknya kita baca di dalam kejadian 18, pada waktu tawar-menawar, Abraham bilang, kalau ada 10 orang Tuhan, apakah Sodom dan Gomorrah akan dibenasakan? Tuhan katakan tidak. Tapi, tawaran itu yang paling rendah sekalipun, Lot tidak capai, namun Lot bisa diselamatkan. Abraham menolong Lot dalam hal ini. Kemudian, dari sekian banyak anak Abraham, maka terdapat Isaac. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Abraham punya banyak anak, tetapi, Tuhan memilih Isaac. Lalu dari sekian banyak anak dari Isaac, atau Esau dan Yaakub anak dari Isaac, maka Tuhan pilih Yaakub. Dari sekian banyak anak Yaakub, maka Tuhan memilih, atau dari sekian banyak keturunan, maka Tuhan memilih Yaakub, menjadi umatnya yang khusus. Israel menjadi umatnya yang khusus. Pada waktu itu, saudara-saudara, kalau bilang Israel adalah bangsa yang terbaik, atau bangsa yang dikenal melakukan hal yang benar, saya pikir tidak. Karena mereka tidak berbeda jauh sebenarnya dengan Moab, Amon, Edom, Filistin, dan bangsa-bangsa yang lain. Karena Alkitab menceritakan banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel, lebih buruk dari bangsa-bangsa penyembah berhala ini. Tapi Tuhan memilih Israel. Nah, Tuhkah saudara, ini sedikit saya memberikan informasi. Tidak mudah dan tidak murah untuk memilih orang Israel. Saya memberikan sedikit catatan. Boleh saudara lihat di sini ya. Diperkirakan orang Israel waktu keluar dari Mesir itu ada 2,4 juta jiwa. Dari 2,4 juta jiwa ini, mari kita asumsikan setiap hari mereka diberi makan 30 ribu. Sekali makan 10 ribu. 10 ribu, 10 ribu. Maka setiap hari biayanya untuk makan bagi mereka, kurang lebih ada 72 miliar per hari. Berapa itu satu tahun? Berapa itu 40 tahun? Kurang lebih ada 1 bilion lebih. Hanya untuk makan. Berapa 1 bilion? Seribu triliun. Berapa 1 triliun? Seribu miliar. Membayangkannya saja sudah sulit, apalagi memegang uang sebanyak itu bukan? Itu baru makan. Berapa untuk biaya kesehatan? Saya tanya-tanya biaya kesehatan yang paling murah BPJS 50 ribu. Untuk 2,4 juta jiwa, berarti ada kurang lebih biaya untuk BPJS selama 40 tahun ada 4,8 triliun. Kalau seandainya ada asuransi BPJS. Berapa untuk listrik? Ingat, orang Israel ini siang malam ditutup oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan ini seakan-akan memberikan AC alam bagi mereka supaya tidak kepanasan. Dan tiang api ini seakan-akan memberikan pemanas bagi mereka supaya mereka tidak kedinginan di malam hari. Dan saudara tahu, biaya kalau seandainya 10 juta per hari berarti ada 144 miliar yang dikeluarkan selama 40 tahun hanya untuk listrik. Jadi saudara bisa bayangkan betapa mahal bangsa ini bukan untuk mengeluarkan. Belum mujizat, belum air, belum yang lain-lain. Tetapi hasilnya, Alkitab menceritakan, lebih banyak orang Israel gagal. Saya perlu, saudara, saya perlu untuk perlihatkan kepada saudara-saudara, bahwa dengan biaya segitu, biaya segitu, hasilnya, di tahun 777, 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel atau kerajaan utara ini dibuang. Artinya bahwa, tidak ada guna. Lalu 100 tahun lebih kemudian, Yehuda menyusul. Dan dibuang ke Babylon. Sahabat lalu kita membicarakan tentang hal ini, dimana selama 70 tahun, periode ini, mereka berada di tanah Babylon. Tapi sudah saudara, Tuhan itu luar biasa. Dalam 70 tahun itu, setidaknya banyak hal, melalui beberapa individu, pelajaran sekolah sahabat kemarin, Tuhan menolong orang supaya melihat dia. Di dalam Alkitab menceritakan, tiga kali setidaknya, Nebukadnesar mengakui Allah. Tiga kali. Di dalam Daniel pasal 2, ayat inti yang kita baca kemarin, Nebukadnesar mengakui, oh luar biasa Tuhan itu. Pada waktu peristiwa, Sadrak, Besak, dan Abednego, Nebukadnesar kembali mengakui Tuhan. Lalu kemudian, pada waktu, dia meninggikan diri, kemudian direndahkan, Nebukadnesar kembali mengakui Tuhan. Tiga kali loh. Di tempat lain, kalau orang tiga kali mengakui Tuhan, kenapa enggak baptis-baptis aja ya. Tapi sekolah sahabat bilang, sekolah sahabat bilang begini, saya catat di sana, tetapi pengetahuan tentang Allah dan kuasanya tidak sama dengan memiliki pengalaman lahir kembali yang Yesus katakan adalah penting untuk keselamatan. Jadi Nebukadnesar mengakui Allah, tetapi tidak pernah bertobat. Dan tidak pernah menerima Yesus atau menerima Allah sebagai juru selamat pribadi. Baik, sedikit mungkin catatan, kenapa Nebukadnesar yang paling banyak, mengakui. Empat pasal di dalam buku Daniel. Karena memang Nebukadnesar ini, ini Nebukadnesar, dari segi pemerintahnya, sudah dia yang paling lama. Kurang lebih 42 tahun, dia memerintah sebagai Raja Babylon. 42 tahun, panjang ya. Tapi 42 tahun itu, dia hanya mengenal Tuhan, tetapi tidak sempat untuk menerima Yesus. Nah, saya mau, saudara perhatikan di sini ya. Jadi Israel yang diharapkan membawa terang, terang itu justru redup. Mereka nanti pulang, sekitar tahun 538, 530 di sini ya, 38, 37, di antara sini mereka pulang. atau 5 abad sebelum Kristus lahir ya. Nah, ada apa dunia mencatat 5 abad sebelum Kristus lahir? Sejarah mencatat, 5 abad sebelum Kristus lahir, ada terang yang lain yang muncul di Asia. walaupun itu bukan terang yang benar-benar diharapkan Tuhan. tetapi itulah yang dibawa oleh Buddha untuk Asia. saya boleh katakan, ini terang yang palsu. Tetapi kenapa harus jadi seperti ini? karena momen yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan, Israel, tidak dia lakukan. Injil atau kebenaran yang seharusnya dia bagikan kepada orang lain, dia tidak bagikan. Maka, pada saat itu, ada terang yang lain dalam tanda putih, terang dalam tanda putih yang muncul. Sebentar nanti saya akan datang, pada hari Jumat malam, saya akan menunjukkan lagi kepada saudara-saudara, bahwa ketika kekristenan, faku, maka ada hal yang lain yang bisa terjadi. Dan membawa terang yang lain dalam tanda putih. Tentang saudara-saudara mau dimisikan sebagai terang yang sebenarnya, atau bagaimana, tetapi ada hal yang lain yang terjadi. Baik. Nah, Israel ini diberi kesempatan, kurang lebih, jika dihitung, sebagai umat pilihan, ada lebih dari 1.500 tahun. Atau ada hampir 1.500 tahun. Dari saman Musa mengeluarkan mereka, hampir tahun 1.500-an, sampai ketika, Yesus mati, dan Stefanus mati. Bahkan sampai, Jerusalem, dihancurkan oleh General Titus, pada tahun 70. Cukup lama, tapi kesempatan ini, mereka tidak lakukan dengan baik. Israel gagal, untuk memanfaatkan waktu. Sebenarnya, setelah pembuangan Babylon, maka itu adalah kesempatan kedua, bagi Israel, untuk membawa pekabaran. Di dalam Daniel, pasal 9, ayat 24-27, sebenarnya ini sebuah nubuatan khusus, yang perlu dibahas, tetapi saya, tidak membahas secara khusus. Di situ ada ungkapan, 70 kali 7 masa, telah ditetapkan, atas bangsamu, atas kotamu yang kudus. Jerusalem akan dipulihkan, dan dibangun kembali, sampai kedatangan seorang, yang diurapi. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa, dan seterusnya, dan seterusnya. Cukup panjang, kesempatan yang diberikan, tetapi mereka, tidak menggunakan baik-baik. Saya pikir saudara familiar dengan, dengan petah ini ya. Ada di buku, apa namanya? Apa itu saya lupa itu bukunya? Penuntun Alat Peraga Baru ya. Dimana di situ ada tabel di sana. Jadi ada pernyataan waktu di sana, 70 kali 7 masa, 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan seterusnya di sana. Nah, dimulai dari pemerintahan Raja Koresi, tahun 537, kemudian seterusnya, sampai selesai pembangunan, kemudian, ini panjang sebenarnya pembahasan ini, tapi bukan saya menyingkatkan waktu, karena ada beberapa poin yang, ini. sampai dengan, Stefanus, mati, oke, ya, ini adalah kesempatan yang diberikan, tetapi, Israel tidak memanfaatkan itu. Pada akhirnya, tahun 70, bangsa itu diserang, jika kita membuka buku kemenangan akhir, maka General Titus dengan pasukannya, datang menyerang kota itu, kemudian berhari-hari, mereka diminta untuk menyerah, tapi mereka tidak menyerah, dan akhirnya, mereka, dihancurkan. Dari tahun 70, tidak pernah ada lagi, sebuah bangsa, yang bernama Israel. Tidak ada. Tahun 70. Sempat ada pemberontakan, disini ada banyak cerita, antara lain, cerita tentang, Simon Barkokbah, di tahun 132, 135 Masehi, jadi, hampir 70 tahun kemudian, mereka coba untuk mendirikan, sebuah kerajaan, tetapi akhirnya mereka dihancurkan. Ada cerita, kalau saudara membuka cerita, ada satu cerita tentang, Benteng Masada. Ini adalah, gambaran tentang umat, yang sudah disampaikan, bahwa mereka ini, sudah tidak lagi menjadi umat, yang diberkati secara khusus, atau dipilih Tuhan secara khusus, karena kegagalan-kegagalan mereka. Tetapi, mereka ini, sangat keras kepala. Mereka pergi ke satu tempat, yang namanya Masada, ini di atas sebuah bukit, ya. Kemudian, disitulah mereka, bersembunyi. Dalam cerita itu, maka ada 960 orang, bunuh diri masal. Mereka memilih lebih baik bunuh diri, daripada menyerah, kepada pasukan Roma. ini adalah gambaran, ini adalah gambaran sebuah bangsa, yang ditolak oleh Tuhan, tetapi masih mencoba, untuk menunjukkan bahwa mereka, sama seperti awalnya. saudara-saudara sekalian, tahun 70, adalah waktu terakhir, di mana saudara melihat, nama kerajaan, atau daerah Israel. Sesudah itu tidak ada. Lalu kemudian, bayangkan dari tahun 70, nanti kemudian, ada eksistensi kembali Israel itu, di tahun 1897. Belum ada sebuah bangsa, atau sebuah negara Israel, belum ada. Hanya ada sebuah kelompok, di Eropa, yang membentuk, namanya, Zionis. Tahun 1897. Kemudian sejarah mencatat, di tahun 1903, ada di Rusia, pembunuhan, terhadap orang Yahudi. Kemudian akhirnya, di tahun itulah, tahun 1903, kelompok ini rasa terdesak di Eropa, mereka kembali ke Israel. Nah waktu mereka pulang ke Israel, ingat, dari tahun berapa mereka, sudah tidak ada lagi sebagai bangsa. Dari tahun 70. Waktu mereka mau pulang, atas dasar apa mereka katakan, bahwa ini adalah tanah mereka. Seharusnya seribu tahun lebih, mereka tidak ada di sana, maka mereka tidak punya, legalitas untuk berada di sana kembali bukan? Dan selama bertahun-tahun, tempat itu dikuasai, oleh keturunan Arab, bangsa Palestina, dan lain sebagainya. Lalu, di tahun itu, mereka kembali. Jadi mereka ini, seperti orang yang datang, kemudian lihat di sana, kemudian geser-geser, 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 geser-geser. Loh, kenapa kamu, menggeser kami? Ya ini karena tanah nenek moyang kami. Dan begitu yang terjadi. Tahun 1909, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di tahun 1918, sudah tahu, Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914, sampai 1918. Di tahun itulah, banyak sekali eksodus, pindah ke tanah Israel. Tanpa surat, hanya mengakui bahwa, ini tanah nenek moyang mereka. Orang-orang dari Eropa, keturunan Yahudi, pindah di sana. Lalu akhirnya, mereka berdomisili di sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya, sebenarnya banyak cerita di sini, tetapi, di tahun 1929, pernah ada pembunuhan, di tanah Palestina, terhadap orang Israel. Tapi itu, tidak membuat orang Israel, akhirnya kapok, untuk datang ke tanah Palestina. Mereka tetap datang, tetap datang, tetap datang. Di tahun 1939, pernah di Inggris, diadakan protes besar-besaran, karena orang Yahudi ini, sudah banyak yang eksodus. Memang sudah saudara, saya mau katakan ini, Yahudi ini, di mana-mana dibenci. Tetapi, harus diakui, bahwa di mana ada Yahudi, perekonomian itu tumbuh. Jadi, waktu mereka ini, tinggalkan Eropa, Eropa juga kehilangan pedagang, kehilangan bisnis-bisnis yang penting. Tetapi, orang-orang ini, sangat gigi, dengan, pemahaman mereka, bahwa mereka harus kembali ke tanah asal mereka. Dan kembalilah mereka ke tanah itu. Lalu, tahun 1947, PBB putuskan, bahwa harus bagi wilayah. Saudara, ini lucu. Belum pernah ada sebuah negara berdiri, yang belum merdeka, belum jelas statusnya, tetapi PBB intervensi, dan tentukan, ini harus dibagi, dan Israel harus diberikan tempat. Indonesia sendiri, butuh kurang lebih 10 tahun, baru kemudian dia berhasil, untuk diakui secara internasional. Sementara, Israel, belum merdeka, sudah diakui, sudah diatur oleh PBB. Apa enggak luar biasa? Dan saudara-saudara sekalian, akhirnya, bulan Mei, tanggal 14, tahun 1948, David Ben-Gurion, menetapkan, memproklamirkan, Israel adalah negara yang berdaulat. tahun 1948, tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Satu tahun sebelumnya, sudah diakui, dan satu tahun berikutnya, baru mereka proklamirkan. Hebat enggak Israel ini? Dalam kurun waktu, 48-51, terjadi eksodus besar-besaran. Dan diam-diam, Israel tahun 1962, dia buat reaktor nuklir. Tapi, saudara enggak tahu, bahwa tahun 1962, Israel sudah buat reaktor nuklir. Hari ini, dunia tercengang, ketika Korea, membuat reaktor nuklir. Tapi Israel, tidak ada yang komplik. Luar biasa, pengaruh dari Israel, bukan? Dan, bulan Juni akhirnya, Palestina ini marah. Maka terbentuklah, organisasi Palestina Merdeka, kemudian tahun 1964 itu, dan kemudian tahun 1967, seluruh negara-negara di sekitar itu, serang Israel. Tahun 1967. Tepatnya, dimulai tanggal 5 Juni, tahun 1967. Syria, Mesir, Yordania, dan negara-negara di sekitar itu, serang. Tetapi, saya mau tanya kepada saudara, kenapa peristiwa itu dikenal dengan, perang enam hari? Karena satu, Yom Kippur, Kenapa? Karena satu. Karena pada hari ketujuh, orang Israel berhenti, karena hari sabat. Jadi pada hari sabat, orang Israel ini, mereka tetap beribadah, sementara, tentara, atau pasukan, lawan ini, menyerang Israel, bom jatuh di mana-mana. Mereka hanya katakan, tunggu, kan ditutup sabat. Begitu tutup sabat, mereka serang balik. Dan saudara-saudara, selama enam hari ini, negara yang sangat kecil ini, justru melumpuhkan negara-negara di sekitarnya. Termasuk Mesir yang kuat. Dan mulai itu, orang membenci sekali Israel. Sangat benci, negara-negara di sekitar khususnya. Mereka benci. Nah, pernah, mereka balas, di tahun 1972, dibuat teror, teror terhadap putusan yang mengikuti Olimpiade di Muni, di Jerman. Tapi Israel balas kembali. Jadi Israel ini tidak bisa kalah, saudara-saudara. Dan akhirnya, dari sejarah yang panjang itu, kemudian tahun 1994, dibuat, rekonsiliasi. maka, peres, Rabin, dan Arafat, terima Nobel. Namun sayangnya, Yisak Rabin ini, justru, satu tahun berikutnya, dibunuh, oleh orang Israel sendiri. Hanya karena perdamaian ini. Apa yang saya mau katakan kepada saudara-saudara? Di abad ke-20 itu, atau mulai dari abad ke-19, ke abad ke-20, Israel mencoba kembali mendirikan sebuah negara. Menunjukkan kembali eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Tetapi dunia tidak mengenal lagi mereka. Dan melihat mereka sebagai umat yang menjadi berkat. Dari sikap mereka. Benar-benar, apa yang sudah Tuhan buang, kalau sudah tidak digunakan lagi, yang memang sudah tidak. Namun demikian, ada sebuah tulisan, yang ditulis oleh seorang jurnalis Yahudi. Dia mengadakan polling terhadap orang Israel. Dan 70% orang Yahudi, masih percaya, bahwa mereka ini adalah umat pilihan. 70% Jadi kalau tanya kepada orang Yahudi, apakah kamu ini adalah umat pilihan? Oh ya, mereka dengan bangga akan menyatakan bahwa mereka umat pilihan. Padahal kita sudah melihat sejarah yang panjang, bahwa mereka ini bukanlah lagi sebagai umat pilihan. Mereka sudah dibuang. Tetapi mereka masih dengan bangga, meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan. Nah, sebelum saya pindah ke bagian yang lain, saya ingin menceritakan satu cerita. Istri saya ini suka durian, saudara-saudara. Dan satu kali saya membeli durian, lalu waktu kami beli durian, biasa tukang jual durian, kan semua dia bilang bagus. Tidak ada tukang jual durian yang katakan, oh jelek, ditambah lagi bumbu. Ini dipilih Pak, untuk taruh di sini. Jadi waktu itu dia katakan begini, dia promosi. Kalau busuk, buang Pak, langsung buang. Jadi dia buka, 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 kemudian kami makan di sana. Waktu kami makan, saya bilang, waduh enak sekali. Luar biasa. Wah enak, enak, enak. Itu kan Pak, bagus. Jadi, akhirnya saya katakan, oke, saya mau beli beberapa untuk dibawa ke rumah. Jadi dibeli, dia buka sedikit, kemudian dicicip. Oh ya, sama ini. dibungkus. Ya, saya enak mungkin Pak. Ini pilihan, durian pilihan. Saya bungkus, akhirnya diikat, kemudian dibawa, sampai di rumah. Sudah tahu, begitu sampai di rumah, kalau saya enak salah, ada bawa tiga atau berapa, dua, setelah buka, semuanya busuk. Ada yang masih rasa, tapi sudah enak ya. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Menurut saudara, durian yang seperti begini, apa baiknya? Setelah buka dan busuk. Hah? Buang. Walaupun itu namanya raja buah, walaupun itu dibeli dengan mahal, walaupun itu mungkin buah kesukaan saudara, tapi ketika rasanya sudah enak ada, lebih baik buang. seribu lima ratus tahun, Tuhan pernah mencoba menggunakan umat pilihan ini, dengan cara yang luar biasa. Tapi, ternyata, tidak. Dan akhirnya ketika mereka, tidak lagi menunjukkan, rasa yang sesungguhnya, maka Tuhan buang. Mereka coba menawarkan diri, tetapi tidak bisa. Ya, barangkali hari ini kita bisa melihat, sebuah negara Israel, tetapi sebagai sebuah bangsa pilihan, mereka tidak lagi. Lalu, sudah saudara, setelah, Israel ini, maka siapa yang Tuhan pilih? Yang Tuhan pilih adalah, dari 12 muridnya ini. Dan itulah, kekristenan. Awal mula kekristenan berjalan dengan baik, ketika Efesus, sesuai dengan nubuatan, yang ada di dalam buku Wahyu, jemaat Efesus lah, yang menggambarkan jemaat yang sungguh-sungguh. Dan memang benar, saudara-saudara, Tuhan tidak salah. Sebab apa? Kisah pasal 19, pernah ceritakan, pada waktu Paulus pergi ke Efesus, selama 2 tahun, maka orang Efesus ini tidak segan-segan, membuang semua buku-buku berhala mereka. Yang nilainya kurang lebih ada 10 ribu USD. Mereka buang, bakar. Itu sebabnya, jemaat Efesus adalah lambang umat yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, di dalam buku The Act of the Apostle, Nyonya White mengatakan demikian. Dengan minat yang besar dan kesukaan yang ajaib, saudara-saudara ini, maksudnya orang Efesus, mendengar perkataan Paulus. Dan di kalimat terakhir disebutkan, mereka merupakan teladan orang Kristen. Jadi jemaat Efesus adalah gambaran, atau pengganti kekecewaan Tuhan, terhadap orang Israel, yang gagal. Itulah orang atau jemaat Efesus. Di jemaat ini, saudara-saudara, banyak orang yang bertobat, dan banyak orang yang sungguh-sungguh. Sesudah Efesus, maka kita datang kepada periode Smyrna. Saya tidak ambil banyak waktu ini. Smyrna adalah gambaran bukan hanya setia, tetapi rela mati demi kebenaran. Periode Smyrna adalah dari tahun 100 sampai 313. Saya selalu menunjukkan waktu ini, karena nanti tahun-tahun atau waktu ini penting untuk kita bahas di akhir dari pembahasan kita. Apa saat yang terjadi pada periode Smyrna ini? Pada periode Smyrna ini, maka ada banyak orang-orang yang mati syahid. Salah satunya adalah Polikarpus. Polikarpus diceritakan, umurnya waktu itu sudah 80 sekian tahun. Pada waktu itu, menjelang malam, datang orang ke rumahnya. Apakah benar ini rumah dari Polikarpus? Oh ya benar. Untuk apa saudara-saudara datang? Oh kami mau cari, mau menangkap Polikarpus. Dan sebelum itu, dia suruh mereka duduk, kemudian akhirnya diberi makan. Setelah memberi makan, setelah mereka kenyang, maka Polikarpus memperkenalkan dirinya. Dan malam itu dia ditangkap. Keesokan harinya, hari sabat, dan saudara tahu, orang-orang Yahudi, Israel, mereka kumpul kayu bakar. Kemudian mereka taruh di bawah kaki dan seluruh tubuh dari Polikarpus. Pada hari sabat, mereka membakar Polikarpus. Tanggal 23 Februari tahun 156 Masehi. Polikarpus mati sebagai seorang martir. Bukan hanya Polikarpus, ada tokoh-tokoh seperti Blandin. Justinus martir. Ini Blandin, ini adalah seorang wanita di Perancis. Diperadabkan dengan singa untuk dimakan, tetapi singanya tidak makan. Lalu kemudian akhirnya, setelah beberapa kali, baru kemudian dia dimakan. Di periode ini, begitu banyak orang-orang Kristen mati. Inilah sejarah yang penuh dengan darah. Yang terjadi kurang lebih, kalau bahasa Wahyu katakan, 10 hari. Ada katakan ini makna simbolis, tetapi ada juga makna literal. Karena memang ini terjadi sekitar tahun atau sekitar 10 tahun pembunuhan ini. Nah, sudah saudara, barangkali sudah saudara pernah lihat pemandangan ini ya. Di Roma. Di Roma, ada bangunan yang sampai hari ini berdiri di sana. Namanya Kolosum. Kolosum ini memang terkenal sebagai arena gladiator. Tapi tahukah saudara, inilah arena tempat pembantayan dari orang-orang Kristen. Sejarah mencatat bahwa di tempat ini, di tengah-tengah ini, keluar dari lorong-lorong ini, maka ditarulah orang-orang Kristen. dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, sampai orang tua. Sementara mereka bergumul di tengah, kemudian binatang buas itu dilepas. Dan saudara bisa membayangkan tangisan, rintihan, satu persatu. Mulai dari anak-anak kecil, sampai orang tua. berlarian. Sementara di atas sana, orang menonton. Satu persatu mereka diterkam oleh binatang buas ini. Dan daerah itu penuh dengan darah. Tetapi itu baru adegan-adegan awal. Adegan yang paling puncak dari pertunjukan ini, adalah gladiator itu sendiri. Pada waktu gladiator ini keluar, dia akan berhadapan dengan singa. Nah, jam untuk menentukan kemenangan ini tidak pasti. Karena tergantung kekuatan dari gladiator itu. Kalau dia kuat, maka dia bisa bertahan lama. Tapi kalau dia sudah dicakar-cakar, kemudian dilemah, darah mengalir, maka dia akan lemah, kemudian dia akan diterkam oleh binatang. Nah, karena tidak bisa diestimasi waktu, sementara ketegangan mulai meninggi, kemudian penasarannya orang-orang penonton itu, dan haus darahnya orang Roma, maka itu akan berlangsung sampai malam. Tetapi waktu itu tidak ada listrik seperti ini. Maka saudara-saudara, sejarah mencatat, yang menjadi listrik adalah manusia-manusia ini, orang-orang Kristen, yang disalib, yang ditusuk, diikat, dilumuriter, kemudian dijadikan penerang di seluruh stadion. Berganti-ganti orang-orang ini, sampai pertunjukan selesai. Atau sampai salah satu binatang itu kalah, atau gladiator itu yang kalah. Itu sebabnya, pemandangan yang mengerikan ini, dicoba untuk dihindari oleh orang Kristen. Selama berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun, mereka sembunyi, di ruang-ruang bawah tanah, yang dikenal dengan nama katakom, katakom. Di kota Roma, ada jalur-jalur khusus di bawah. Kebanyakan ini seperti lorong tikus. Manusia hanya tidak terlalu banyak untuk bisa lewat di situ. Biasanya ini adalah tempat kubur bagi rakyat Roma. Tetapi apapun itu, bagi orang Kristen tidak ada masalah. Yang penting mereka bisa aman bersembunyi di sana. Jadi bayangkan dari satu generasi ke generasi yang lain, mereka sembunyi di tempat-tempat seperti ini. Selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kalau tadi, orang Israel, mereka mati bukan di dalam iman. Tetapi kalau ini, orang Kristen, mereka bertahan karena iman. Saya tidak panjang-panjang pembahasan ini. Tetapi, saya ingin saudara-saudara merenungkan akan hal ini. Bahwa sesungguhnya, Tuhan sangat menginginkan umat-umatnya yang seperti ini. Yang berani menyatakan imannya yang sesungguhnya. apapun resikonya. Dan ini yang diharapkan dilakukan kepada atau dilakukan oleh orang Israel kepada dunia. Diberikan segala fasilitas istimewa. Tapi mereka gagal. Dan kemudian Allah memilih kekristianan. Di awal ini kita melihat selama tiga ratusan tahun, Tuhan senang. karena nampaknya ini sangat-sangat berhasil. Tetapi bagaimana nanti? Kita akan bicarakan itu nanti hari Jumat. Tetapi saya mau tutup malam ini dengan sebuah kisah. Barangkali saya pernah cerita kisah ini. Tetapi saya ulangi malam ini. Saya rasa tidak mengapa ya. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu Perang Dunia kedua, maka pasukan Amerika yang dipimpin oleh Douglas MacArthur mulai dari Australia, mereka pergi ke Papua, kemudian mereka pergi ke Morotai. Dimana di pulau itu begitu banyak pasukan Jepang. Pasukan sekutu menyerang mereka, pasukan Amerika khususnya menyerang mereka, dan pada akhirnya orang Jepang ini kalah, dan akhirnya tinggalkan akan pulau Morotai. saya tidak tahu berapa dari antara saudara-saudara pernah pergi ke Morotai, tapi saya pernah lebih dari 20 tahun yang lalu saya pergi ke pulau itu, dan saya masih menemukan beberapa sisa-sisa dari Perang Dunia kedua. Lalu, begitu banyak pasukan Jepang pulang di tahun 1945 setelah mereka menyerah, tetapi sebagian kecil dari pasukan ini yang mungkin terlewatkan, akhirnya mereka tetap tinggal di pulau itu, namun tidak berani untuk keluar, mereka bersembunyi. Ada yang mati pada akhirnya oleh alam, ada yang mati dibunuh oleh pasukan sekutu, ada juga mati oleh karena penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah cerita klasik yang datang dari pulau itu setelah tahun 1945. Ada seorang serdadu Jepang, setelah Jepang menyerah, dia tetap memilih bersembunyi di pulau itu seorang diri. Dia tetap dengan baju khasnya prajurit Jepang, dengan memakai topi khas Jepang, bedil-bedil khas Jepang, dan dia tinggal di sana. Untuk puluhan tahun tidak ada orang yang tahu akan rahasia ini kecuali ada seseorang. seorang kepala desa yang tahu bahwa di hutan masih hidup seorang Jepang yang bernama Nakamura. Dia sembunyi di sana dan setiap bulan kepala desa ini akan pergi ke pinggir hutan, kemudian dia akan letakkan di sana sejumlah garam, dan kemudian dia akan tinggalkan tempat itu, dan nanti Nakamura yang akan datang ke tempat itu dan mengambil garam itu. Tahun berganti tahun, hal ini dia lakukan terus, tanpa seorang pun tahu, kecuali orang ini dan Nakamura itu sendiri. Lalu kemudian akhirnya di tahun 70-an sang kepala desa ini sudah tua dan sudah sangat sekarat, tetapi dia tetap ingat akan prajurit Jepang ini. Lalu kemudian dia katakan kepada anaknya, disampaikan rahasia ini dengan catatan tolong ini jangan pernah disampaikan kepada siapapun lalu tidak lama kemudian dia pun meninggal dan anaknya ini meneruskan kebiasaan dari ayahnya dia datang ke hutan dia bawa garam kemudian ditinggalkan tempat itu tetapi persoalannya adalah dia tidak sama dengan ayahnya ayahnya pernah lihat siapa sosok nakamura tapi dia tidak dia juga belum pernah lihat bagaimana cara nakamura itu mengambil akan garam itu hingga satu waktu setelah dia taruh garam itu dia bersembunyi kemudian dia tunggu nakamura ini keluar dari hutan jadi nakamura ini akhirnya keluar dengan mengendap-endap dan dia ambil garam itu kemudian dia masuk kembali ke hutan dia lihat bagaimana nakamura itu dengan seragamnya dengan topi khas Jepang dengan bayonetnya dia perhatikan di sana anak muda ini rupanya tidak sama dengan ayahnya karena akhirnya dia tidak tahan dengan rahasia ini dia sampaikan cerita ini kepada orang lain dan cerita ini pun akhirnya disampaikan ke konsulat atau kedutaan Jepang dan akhirnya mereka cek benar masih ada satu prajurit dan kemudian diupayakan untuk menangkap prajurit tua ini supaya dibawa kembali ke Jepang pada satu hari mereka coba untuk menangkap nakamura ini ketika dia datang untuk mengambil garam itu waktu mereka tangkap nakamura ini yang sudah tua tetap sigap dia lari dengan cepat dia tinggalkan tempat itu dan mereka tidak berhasil menangkap dia setelah beberapa kali upaya untuk menangkap orang ini tidak berhasil akhirnya mereka mempunyai satu ide biasanya prajurit Jepang mereka akan sangat menghormati simbol-simbol negara kaisar tentunya mereka akan hormati bendera mereka akan hormati tetapi ada satu juga yang mereka akan hormati lagu kebangsaan Jepang Kimigayo jadi akhirnya mereka membuat sebuah strategi mereka putar lagu kebangsaan Kimigayo ini di sebuah kaset tape kemudian mereka taruh di hutan dan pada saat garam ini ditaruh di sana kemudian mereka tunggu nakamura itu mengendap-endap dan akan mengambil akan garam itu tiba-tiba tape ini dinyalakan dan terdengarlah suara alunan lagu Kimigayo saudara-saudara prajurit tua ini tiba-tiba langsung mengambil sikap dia letakkan bedilnya di samping dan kemudian dia mengambil sikap seperti ini pada saat dia mendengar lagu kebangsaan Kimigayo dia larut dengan perasaan penghormatan itu sehingga dia lupa untuk mawas diri karena orang-orang sementara bersedia untuk menangkapnya dalam hitungan detik orang-orang akhirnya meringkus dia menangkap dia kemudian mereka membawa tentu saja mereka tidak mencederai dia oleh karena mereka bermaksud baik nakamura ini akhirnya dibawa ke Jepang di tahun 70 tentu saja berbeda Jepang dengan tahun ketika dia tinggalkan Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua dia menikmati kehidupan yang modern tapi dia tidak tahan lagi dan dalam cerita itu tidak lama setelah dia tinggal di negaranya sendiri dia justru mati disana walaupun dia menikmati banyak hal yang menyenangkan sementara dia tinggal berpuluh tahun di hutan dia justru bisa bertahan disana saudara-saudara apa yang saya mau cerita pada malam hari ini dibalik kisah ini nakamura hanyalah seorang prajurit biasa pangkatnya biasa juga bukan orang terkenal juga bukan diberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya hanya sekedar keyakinan bahwa engkau harus menjadi prajurit yang setia kita kembali kepada sejarah Israel mereka diharapkan Tuhan untuk menjadi umatnya yang setia tapi mereka gagal kita kembali kepada Kristen di awal di jamat di periode Efesus di periode Smyrna mereka setia saudara-saudara di dalam buku Ibrani disebutkan bahwa orang-orang yang beriman ini mereka mati tanpa menikmati apa yang dijanjikan tetapi mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang ada di dunia ini saudara-saudara sekalian this world is not my home our home we just passing through kita hanyalah lewat bagi mereka yang setia kepada Tuhan mereka akan tetap bertahan di dalam iman ini sampai Tuhan datang pelajaran ini baru pelajaran bagian yang pertama pada hari Jumat nanti kita akan masuk tentang sejarah kelam kekristenan dan selanjutnya kita akan masuk kepada sejarah tentang gereja kita dari sini kita akan melihat bahwa Tuhan menuntun umatnya ada yang setia ada yang tidak setia tetapi barang siapa yang bertahan dalam iman maka mereka lah yang Tuhan sediakan yang terbaik di sorga nanti Tuhan kiranya akan menolong kita semua selamat menikmati